Pemirsa tumpahan batubara akibat tongkang pengangkut terhempas ombak di perairan Lampu Uklok Nga Aceh Besar minggu lalu masih mencemari pantai setempat. Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali meminta pihaknya perusahaan agar segera membersihkan tumpahan batubara dari sekitar pantai. Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali meninjau langsung tumpahan batubara yang mencemari kawasan pantai Lampu Uklok Nga Aceh Besar. Dalam kesempatan ini Bupati Mawardi Ali menyesalkan belum adanya penanganan apapun dari pihak perusahaan pengangkut batubara. Pembersihan pantai akibat tumpahan batubara itu menurut Bupati seharusnya menjadi prioritas sehingga pencemaran air laut tidak terus meluas dan mengancam ekosistem yang ada. Pada kesempatan ini Mawardi Ali meminta Cemat Lok Nga agar dapat mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelesaikan tumpahan batubara tersebut. Mawardi memberikan kesempatan satu minggu untuk segera membersihkan kawasan pantai itu. Karena selain mencemari ekosistem yang ada juga menyebabkan banyak biota laut yang mati. Selain itu kondisi ini juga berimbas buruk terhadap geliat pariwisata setempat. Tadi ada ikan, ada kepiting, ada ular, ada semua, terumuk karang juga ini sudah mati. Gara-gara kanak kembang ini ada batubara ini yang tumpah di sini. Kemudian yang kedua adalah ini daerah destinasi wisata Cepesar yang sedang kita unggulkan, yang sedang kita galak-galakkan. Dan banyak pariwisata yang hadir kemari, pariwisata hadir kemari setiap hari libur dan ini pandangannya sudah tidak bagus. Artinya ini sudah mengganggu dari sisi pariwisata. Sementara itu pihak perusahaan Holsim, Farabi Azwani mengaku, telah meminta pihak perusahaan pengangkut batubara guna menangani permasalahan tersebut. Menurut Farabi, Holsim sebagai pemasan batubara juga tidak akan lepas tangan terkait hal itu. Pihaknya berjanji dalam waktu dekat, seluruh bibir pantai sudah bersih dari tumpahan batubara yang mencemari air laut itu. Dan pastinya ini adalah tanggung jawab pemilik tongkang, tapi kami tidak lepas tangan, kami perusahaan akan memastikan segala tindak lanjut dari pembersihan ini akan kita terserahkan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, sesegera mungkin. Karena kita sudah berkoordinasi juga dengan pemudas tempat dan juga pemilik tongkang, jadi kita harapkan ini bisa kita lakukan segera.